Toyota Sienta adalah mobil bersegmen subcompact minivan lima pintu yang diproduksikan Toyota sejak tahun 2003. Apakah generasi kedua Toyota Sienta ini sebagai alternatif untuk mobil kijang Innova? Ini terbilang bagus? Atau segera tidak bagus? Assalamualaikum Youtube, selamat datang di channel Ivan Xtrip B. Dan ini adalah video review untuk Toyota Sienta dengan tipe Q. Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian setir untuk generasi kedua Toyota Sienta tipe Q ini sudah ada Electronic Plus Steering atau Singkatnya dari EPS. By the way, setelnya 3 palang dengan dibaluti dengan kulit, sport grip di 10 dan 2, flat pattern design, aksen berwarna silver, dan aksen jahitan berwarna jingga di sekelilingnya. Ada 2 pilihan transmisi untuk generasi kedua Toyota Sienta di Indonesia, yaitu 6 speed manual atau 7 speed continuously variable transmission yang ada pada mobil ini yang saya review. Transmisi ini ada mode manualnya, nah kalau sudah beri mode manual, dolong personal link ke depan untuk upshift dan dolong ke belakang untuk downshift. Untuk fitur keamanan, Toyota Sienta tipe Q ini sudah diangkapi dengan 3 buah airbag termasuk knee airbag, analog braking system dengan electronic brake force distribution and brake assist, vehicle stability control, traction control, heel start assist, RAM system dengan immobilizer, bangku base kedua sudah isofix, dan semua ketiga bangku diangkapi dengan 3 point seatbelt. Balik ke eksterior, di awali dengan bagian samping. Di samping, Anda akan memungkinkan pegangan pintu sewana bodi dan kaca spion sewana bodi juga dengan lampu sein. Sienta tipe V dan Q sudah memiliki pelet ukuran 16 inci dengan 2 tone machine design. Dengan ukuran ban 195-65L16. Untuk RAM, RAM depan maupun RAM belakang memakai caklam. Sedangkan untuk suspensi, suspensi depan memakai make person strut, sedangkan suspensi belakang memakai torsion beam. Balik ke depan, Anda akan memungkinkan lampu utama berjenis proyektor LED dengan teknologi by beam. Yang artinya, lampu low dan high beam disatukan jadi satu proyektor dengan LED senja, lampu kabut depan di bawah, skid plate pewarna hitam, aksen chrome di sekeliling grill depan, dan trim gloss black di bawah grill depan. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! di kanan ada knop untuk mengatur temperatur dan ada tombol untuk mode otomatis oh iya dengan adanya warnanya warna hitam ini kalau di sentuh kayak gini ada teksturnya loh dibawahnya ada slot untuk menaruh kartu tol misalnya di bawah sini ada power outlet dan tempat pinpanan untuk menaruh dompet HP gitu dan ada lagi tempat pinpanan di bawah sini head unit dari sienta tipe Q ini bermodel Toyota's touchscreen audio system head unit ini memiliki layar sentuh berkurang 7 inci sudah ada MP3 USB Aux in iPod dengan mirroring over Wi-Fi browser dan voice command by the way head unit ini sudah memiliki enam buah speaker dashboardnya dashboard dari Toyota's sienta ini dibaluti dengan plastik keras di kemudian setir di sebelah kiri ada pengaturan audio ada volume ada ganti channel atau track dan ada perbedaan SOS sedangkan di sebelah kanan ada pengaturan MID dengan tombol tripnya di belakang kemudian setir di sebelah kanan ada pengaturan lampu sient lampu utama dan lampu kabut depan dan di sebelah kiri ada pengaturan wiper nah ini instrumen klatstennya nah di tengah situ ada pengaturan layar MID by the way ini full color loh gak kayak yang tipe terbawahnya itu masih monoprom biasa ini ada dua interior oh iya juga ada pengaturan jamnya di sini kemudian seti untuk sienta Q ini sudah ada pengaturan TUT tapi belum teleskopik nah di sini ada tombol untuk menyalakan dan mematikan AC belakang dan tombol ini untuk menyatakan kontrol traksi di belakang lempaknya ada cup order sayangnya nggak ada konsol tengah Vimeo dais sienta ini manual sudah ada day night modenya ada lampu kabin untuk bangku depan ada lampu kabin untuk bangku depan sun visor untuk mengumudi ada kaca yuk kita cek ke belakang tapi sebelumnya orang tutup sudah sederhana video ini dan tekan tombol jempol ke atas subscribe channel ipad naik simpe apabila belum berikut dengan notifikasinya terima kasih 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 Nah ini bangku bias keduanya Dia memiliki pengaturan manual Situasinya untuk mengatur sendaran Dan Bah di bawah sana Untuk mengatur posisi Nah sekarang saya berada di Bangku baris kedua di Toyota Sienta Nah ini bangku pengumudi Tidak setel dengan posisi Saya tinggi 172 cm Banyak ruang untuk menguruskan kaki Di bawahnya bangku pengumudi Oh wang kaki Lumayan lega Sedangkan wang kepala Lega banget Paneo pintu belakang di Toyota Sienta ini Sama posisi yang ada di Depan Tapi minus Bahan pabrik Nah di panah pintu Di bawahnya ada tempat botol Dan tempat penyimpanan Sedangkan di atasnya ada pengaturan jendela Ada tempat penyimpanan pocket Di bangku depan Hanya tuh di kiri saja Sienta promenya tuh belakang juga Tidak ada amnes Tuk bangku baris kedua Ada lampu kabin Tuk bangku baris kedua Tuk bangku baris ketiga Ada pegangan tangan Tuk bangku baris kedua Dan juga ada AC belakang Ada 4 pentrasi AC Nah kalau mau mengatur kecepatan angin ya Nah ada tontonnya di tengah sini Nah ini layout dashboard dari Toyota Sienta type Q Untuk mengakses bangku baris ketiga Di Toyota Sienta ini Pertama pastikan headrestnya dalam keadaan turun Seperti ini Dan tarik kuasnya di sebelah kursi sini Bahan dua ini sudah one touch dumbbell Sehingga lebih mudah untuk masuk keluar Bangku baris ketiga Sekarang saya berada di bangku baris ketiga Di Toyota Sienta Nah ini bangku baris keduanya Diposisikan maju dan di recline seperti ini Kau ada sedikit uang untuk nguruskan kaki Di bawahnya bangku baris kedua Soang kaki lumayan sepid Sedangkan ruang kebara Ya lumayan Nah yang paling unik di Toyota Sienta ini adalah Ini nih Peripatan bangku baris ketiganya itu Dengan model dive in seat Nah artinya itu Peripatan bangku baris ketiganya itu Bada di bawahnya bangku baris kedua Di sebelahnya ada tempat botol Tempat pimpanan Dan juga ada speaker Oh iya ada juga Three point seat belt Di bangku baris kedua Yang pikir Yang pikir Yang pikir Yang pikir Masih Karena ini Tapi Kapasitas bagasi Kapasitas bagasi untuk generasi kedua Toyota Sienta dengan bangku baris kedua dan bangku baris ketiga ditegakkan adalah sekitar 175 liter. Nah kalau mau menambah wang bagasi lagi, bangku baris ketiganya bisa dilipat. Setelah itu, kapasitas bagasinya bertambah menjadi 700an liter. Nah kalau mau menambah wang bagasi terus, bangku baris keduanya bisa dilipat. Setelah itu, kapasitas bagasinya mencapai seribuan liter. Di sebelahnya, anda akan memukulkan kait, sedangkan di sebelah kiri, anda akan memukulkan lampu. Akhirnya di bawah lantai bagasi, anda akan memukulkan toolkit dan bahan cadangan dengan model temporary. Nah cara melipat bangku baris ketiga di Toyota Sienta ini. Pertama-tama, pastikan bangku baris keduanya sudah dilipat. Selanjutnya, pastikan headrest sedangkan dan turun juga. Selanjutnya, tarik tuas di sebelahnya headrest. Selanjutnya, tarik strap yang berada di belakang kursi. Dan akhirnya, dolong kursinya ke depan. Terima kasih telah menonton! 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 Toyota Sienta ini Yaitu, lampu utamanya sudah LED bergiru juga dengan Sudah ada auto leveling di tipe Q Desain dashboardnya Yang kelihatan bagus dilihat Peripatan bangku baris ketiganya Yang terbilang unik Atau alias adanya dive-in seat Tempat penyimpanan yang banyak Dan Rem cakran di semua keempat roda Yang sedikit diperbaiki Pada Toyota Sienta ini adalah Adanya Captain chair di bangku baris kedua Adanya amnestuk Bangku baris kedua Begitu juga dengan bangku depan Pengaturan teleskopik Untuk kembudin setir Dan transmisinya Housenya memakai konvensional Biasa untuk transmisi otomatisnya Selain itu, tidak keluhan Sama sekali pada mobil ini Apabila Anda mencari Mobil minivan Kalau contohnya ini kalau mau beli kijang Innova Tapi ternyata kemahalan Maka Toyota Sienta ini Sebagai alternatifnya Nah kalau mau Lihat daftar harga pada generasi kedua Toyota Sienta ini Saya sudah taruh pada kolom deskripsi di bawah Demikian video review Untuk Toyota Sienta Tipe Q Tahun 2017 Jangan lupa tekan tombol jempol Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Jika Anda tekan dengan video ini Subscribe channel Ivan XGB Dan tekan tombol notifikasi Apabila belum Bahagiakanlah untuk para subscriber Untuk share video ini Ke teman-teman lainnya Apabila Anda dapat Pertanyaan dan saran Pada generasi kedua Toyota Sienta ini Silakan komentar di bawah Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh